Batam Raya Engineer, begil, bengkel gokil Oke, perkenalkan, nama saya Gary Saya berasal dari Pekanbaru Ini ada mobil Accord Cielo Ya bisa dibilang tahun 1995 Pertama permasalahannya itu berasal dari AC Yang sudah rusak ataupun tidak berfungsi Tapi dipaksakan untuk menyambungkan ataupun mengaktifkan kembali Yang berdampak menjadi perkabelan itu terbakar Kalau dibawa jalan itu kadang mau mati Pengapiannya itu sering drop ataupun mau tidak ada tenaga atau gimana Kemudian saya bawa ke bengkel ini Yaitu tepatnya di Batam Raya Engineer Yang beralamat di Pekanbaru juga Dan akhirnya saya di Batam Raya Engineer ini meminta Pada mereka mekaniknya Mengembalikan perkabelannya Seperti semula lah Di restoran kembali ke awal Dan akhirnya ya Alhamdulillah Sudah kembali normal Dan saya sarankan untuk pengguna mobil yang lainnya Ya teruntuk mobil-mobil semuanya lah Berhati-hati saat ada masalah ataupun problem di bagian listrik Itu akan bisa mengakibatkan fatal Sampai jumpa di video selanjutnya Halo Sobat Otomotif Salam pecinta otomotif Historis kerusakan di mobil ini Dari AC Di mobil ini ada modul AC atau panel AC yang ada di depan Saya sarankan untuk pengguna mobil AC 94, 95, 96, 97 di bawah tahun 2000an Untuk perlu diketahui Dari sistem kerja pola AC Secara teori Apabila di bagian amplifier AC Terjadi trouble atau masalah Bisa menyebabkan AC tidak berfungsi Pada umumnya kerusakan di bagian kontrol Atau amplifier AC yang ada di bagian dashboard depan Jadi Dari sudut pandang Untuk seorang teknisi AC Apabila amplifier AC bermasalah Pada umumnya Dari sistem bagian pengapian Untuk bagian kontrol atau panel AC Dipotong wiringnya Di bagian amplifier AC Itu bagi yang paham Bagi yang tidak paham Untuk di output amplifier AC Biasanya Dia ada dua katup Pembuka satu negatif Satu positif Risikonya pada saat negatif Bertabrakan dengan positif Bisa menyebabkan kebakaran Seperti di mobil ini Trouble awal Dari AC Hingga menyebabkan trouble nya Ke beberapa item Siklus keletrikan yang ada di mobil ini Seperti Modul Central lock Modul power window Amplifier AC Speedometer Kemudian termasuk Electric wiring yang ada di bagian dashboard Jadi pada intinya di mobil akut Di bawah tahun 2000 Pada umumnya kerusakan di bagian panel AC Atau di bagian amplifier AC Ini ada sebuah selektor suite AC Ini selektor suite on off Di on kan Amplifier AC akan mengeluarkan tegangan 12 volt Untuk sinyal ke kompresor Jadi untuk kita bahas lebih lanjut Masalah tentang mobil ini Kita mengulang gak jauh dari Kesimpulan electrical wiring Karena mobil ini trouble nya di bagian Amplifier AC tidak berfungsi Di bagian teknisi AC Tidak memotong Di bagian output amplifier AC Karena di output amplifier AC itu Ada dua kategori Ada satu negatif Satu positif Apabila nanti dari positifnya Dipakai secara bersamaan Untuk kebutuhan positif tegangan Sehingga untuk beban Atau ampere yang dibutuhkan Untuk satu item Atau satu file Body control module Bisa menyebabkan kekurangan Kebutuhan yang disupply Masing-masing body control module Oke sobat otomotif Di mobil ini Kita membahas masalah trouble awal Terbakarnya bagian electrical wiring Itu penyebabnya dari Kerusakan di bagian control module Sehingga terbakarnya Link electrical wiring Antara satu item Ke banyak item Yang ada di mobil ini Halo sobat otomotif Salam pencinta otomotif Seperti di depan kamera Ini ada sebuah mobil Honda Accord Kita sudah menyelesaikan beberapa item Atau beberapa file Dari electrical wiring Sehingga modul Kemudian setelah tersusun Dari hasilnya sudah nampak nih Di bagian console box Sampai ke wiring yang ada Di bagian control depan Sudah kami standarkan Sudah pakai selang Ini kemudian untuk keluarnya Sudah kami standby kan Namun ini belum terpasang Karena masih menyangkut Pihak kedua di mobil ini Setelah dipasang nanti Dia bakal rapi Seperti semula Ini ada beberapa item Sudah standby Jadi dari kebutuhan Untuk di mobil ini Sudah layak Untuk Dibawa jalan Oke sobat otomotif Sekian dulu video singkat ini Semoga bermanfaat Bagi yang membutuhkan Salam pecinta otomotif Terima kasih telah menonton